Pemirsa Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Jambi mengalami perubahan yang sebelumnya dinahkodai oleh Rusli Kamal Siregar digantikan dengan Fadli Sudriya. Keputusan perubahan nama ini diumumkan dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jambi Senin Siang 18 Oktober 2021. DPW Pan Provinsi Jambi melakukan perombakan alat kelengkapan Dewan. Ketua Fraksipan DPRD Provinsi Jambi yang dijabat Rusli Kamal Siregar digantikan oleh Fadli Sudriya. Untuk posisi Wakil Ketua dijabat Agus Rama dan Sekretaris Hashim Ayub, sedangkan Bendahara dijabat oleh Mus Harudin. Keputusan perubahan nama ini diumumkan dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jambi Senin Siang 18 Oktober 2021. Fadli Sudriya mengatakan pergantian dilakukan agar Rusli Kamal Siregar bisa konsentrasi di kota untuk menghadapi pemilu karena Rusli Kamal Siregar sendiri merupakan nahkoda partai selaku Ketua DPD PAN Kota Jambi. Pertama, ini adalah sudah menjadi keputusan DPW Pan Provinsi Jambi melalui DPP melalui DPP melalui DPW Pan Provinsi Jambi bahwasannya pergantian praksi partai ketua praksi ini partai amanah nasional ini adalah sudah menjadi apa namanya, komitmen awal ada rolling kemudian yang jelas sekarang ini beliau Pak Rusli fokus untuk menghadapi pilek dan juga pemilihan umum termasuk pil wako nanti di kota Jambi ini beliau tentu persiapan yang sangat matang jadi sehingga untuk praksi, ketua praksi PAN hari ini dipercaya kepada kita. Fadli menyebutkan pergantian ini bukan merupakan gejolak di internal partai namun hanya rolling saja dan dirinya berharap fraksi PAN sebagai partai pengusung tentu tetap mengawal visi misi gubernur ke depan dalam hal menuju Jambi mantap.